Hai Assalamualaikum, hari ini saya bikin 2 bumbu dasar merah dan juga putih Ini untuk pesanan esok hari, kalau teman-teman mau tahu simak videonya sampai dengan selesai Oke disini saya bikin yang pertama bikin bumbu dasar putih Bumbu dasar putih ini saya pakai untuk bikin ayam bistik Nah kalau teman-teman biasa sering lihat di video saya sebelumnya yang ada orderan ayam bistik itu Disini saya mau jelasin dan mau saya video ulang ya cara bikin bumbunya Mungkin kalau misalnya ada sedikit perbedaan, harap maklum ya teman-teman Kalian bisa sesuaikan aja sama bahan baku yang biasa kalian pakai Ini sebagai referensi aja barangkali teman-teman mau ikutin bumbu yang biasa saya pakai untuk pesanan esok Di sini saya sangrai kemirinya terlebih dahulu supaya nanti aromanya itu lebih keluar dan jadi lebih wangi teman-teman Untuk bumbu ini menghasilkan kurang lebih 30 porsi nasi bok ayam bistik Kalau misalnya teman-teman mau pakai resep kali ini, resep yang biasa saya pakai boleh banget Nanti saya tulis di kolom deskripsi untuk detail bahannya Kita campur dengan bahan lainnya, ada bawang merah, bawang putih dan juga jahe Ini udah saya iris tipis-tipis ya biar nanti memudahkan buat menghalus di chopper atau blender Nah ini kita tunggu sampai dingin, kalau sudah dingin baru nanti kita haluskan Untuk menghaluskannya disini saya pakai chopper aja biar lebih cepat Seharusnya kalau misalnya pakai blender itu hasil kemirinya jadi lebih halus Nah kalau pakai chopper teman-teman harus ekstra mengulang atau menggunakan chopper ini lebih lama supaya hasil dari kemirinya itu jauh lebih halus Kalau pengen cepat halus lagi menggunakan blender Nah disini saya menambahkan sedikit air biar nanti lebih gampang buat menghaluskannya Kalau pakai chopper harus berapa kali gitu ya harus ditekannya supaya hasil kemirinya ini jadi lebih halus Kalau ada blender boleh pakai blender ya teman-teman Untuk pemakaian lada teman-teman boleh menambahkan pas nanti dimasak dengan ayamnya Jadi enggak dicampur dengan bumbu dasar seperti ini Ini cuma bumbu dasar seperti ini aja udah bikin ayam bistiknya itu enak banget Kalau misalnya teman-teman menggunakan banyak kemiri itu jadi di ayamnya jadi lebih empuk banget Bisa teman-teman praktekkan ya kalau misalnya mau pakai resep kali ini Kalau sudah dihaluskan yuk sekarang kita tumis dulu bumbunya Karena tadi di choppernya pakai air Jadi untuk mengurangi kadar airnya kita akan gongso sebentar Biar airnya ini berkurang baru nanti kita menambahkan minyak Sebenarnya kalau pas tadi di chopper pakai minyak juga boleh jadi lebih cepat gitu teman-teman Tapi disini biasanya kalau setiap kali saya bikin bumbu atau giling bumbu itu kadang menggunakan air Jadi mau enggak mau kita tunggu dulu ya sampai kadar airnya berkurang Baru nanti kita tambahkan dengan minyak goreng Nah seperti ini teman-teman ini ditutup aja biar nanti enggak nyiprat kemana-mana Kalau misalnya udah berkurang Ini kita akan menambahkan dengan minyak goreng Untuk banyaknya minyak goreng tinggal disesuaikan aja teman-teman Untuk minyaknya ini saya pakai bekas menggoreng bawang goreng Jadi ada aroma wangi dari bawang gorengnya Nah kita akan tumis sampai warna ini berubah sedikit agak kecoklatan Sampai benar-benar matang ya teman-teman Oh ya kalau misalnya kalian mau menambahkan bawang bombay juga boleh Jadi nanti aromanya itu makin wangi Menu ayam bistik ini selalu jadi bestseller Untuk setiap kali ada pesanan ya teman-teman Salah satunya ada menu ayam bistik seperti ini Dan kalau misalnya teman-teman bikin untuk bumbunya di satu hari sebelumnya aja Bikinnya sore hari atau malam hari juga boleh Nanti kalau misalnya bumbunya udah siap, udah mateng Dan kira-kira seperti ini ya teman-teman Warna itu berubah sedikit agak kecoklatan Ini tetap terus diaduk seperti ini Biar nanti enggak gosong bawahnya Oke ini udah selesai ya teman-teman Udah mateng seperti ini Hasilnya banyak banget bumbunya karena ini untuk 30 porsi ayam bistik Untuk penyimpanannya disini saya pakai tepak putih seperti ini Nanti bisa ditutup teman-teman Nanti kalau misalnya panasnya udah berkurang Uap panasnya sudah dingin Ini boleh disimpan di kulkas Dan esok harinya udah siap untuk digunakan Jadi kalau misalnya ada pesanan itu Di satu hari sebelumnya udah bikin Stok bumbunya terlebih dahulu Biar pas hari hanya itu tinggal langsung Masukin aja bumbu dan juga bahan lainnya Jadi enggak terlalu repot dan enggak harus dadakan untuk bikin bumbunya Oke lanjut lagi Sekarang yang kedua Bikin bumbu dasar merah Bumbu dasar merah ini Saya pakai untuk bikin kentang balado Telur balado Atau untuk bumbu tambahan di sayur godok Atau bahan lainnya juga ini bisa ya teman-teman Kita akan repus dulu cabai merah dan juga cabai rawitnya Kita repus sampai kira-kira cabainya ini layu Nasi bok kalau enggak ada kentang balado itu Rasanya ada yang kurang Jadi kalau misalnya di menu nasi bok itu Pasti ada menu kentang balado Nah ini teman-teman boleh pakai juga resep Untuk bikin kentang baladonya Boleh kalian praktekkan di rumah Kalau mungkin sedikit ada perbedaan Bisa teman-teman tambahkan dengan bahan yang biasa kalian pakai Ini sebagai referensi aja Barangkali teman-teman mau pakai juga Menu resep kentang balado seperti ini Nah kita tunggu kalau misalnya udah agak layu Kita matikan apinya Dan teman-teman tunggu sampai benar-benar cabai ini dingin Atau boleh disiram dengan air Air mengalir gitu ya teman-teman Biar nanti cepat dingin Jangan panas-panas langsung di chopper atau di blender Nanti bikin mata pisaunya itu jadi enggak tajam lagi Nah ini sama kayak tadi Disini saya pakai chopper aja buat menghaluskannya Karena tadi direbus pastinya cabainya ini udah banyak mengandung air Jadi nanti dikasih air itu sedikit aja Untuk tambahan lainnya Ini bahannya ada bawang merah dan juga bawang putih Terus nanti ada tambahan bumbu Kayak garam, kaldu dan juga gerasi Itu langsung saya masak bersama dengan cabai yang sudah dihaluskan Nah ini teman-teman saya tambahkan sedikit aja Biar nanti untuk cabainya ini dihalusnya itu lebih bagus gitu ya Di choppernya jadi lebih halus Untuk bikin kentang balado sebanyak 30 porsi Untuk pemakaian cabainya ini saya pakai kurang lebih 600 gram cabai merah dan 100 gram cabai rawit Atau boleh diganti dengan cabai merah keriting juga boleh Karena tadi pas di pasar itu cabai keritingnya enggak ada Jadi saya pakai cabai rawit aja Dan untuk cabai rawit ini harganya lagi tinggi ya teman-teman Ini saya beli seperempat harganya 14.000 rupiah Oke sama kayak tadi bumbu dasar putih Ini saya mau gongso terlebih dahulu Karena tadi menambahkan sedikit air ya Jadi kita gongso supaya mengurangi kadar airnya Sebelumnya disini saya mau menambahkan bahan lainnya Untuk bahan lain penambah untuk bikin kentang balado Saya menambahkan 1 saset terasi matang Ini pakai terasi ABC Kemudian dikasih kaldu dan juga garam Kemudian nanti kalau misal udah ditambah dengan minyak Itu nanti saya menambahkan sedikit gula pasir Oke kita aduk dulu supaya tercampur merata seperti ini Baru nanti kita tutup dengan tutup panci gitu ya Biar nanti enggak nyiprat kemana-mana Pasti ini bakalan nyiprat sih teman-teman Kalau misalnya gongso bumbu seperti ini Kita tutup dulu ya supaya kadar airnya berkurang Baru nanti kita menambahkan dengan minyak Oke ini udah berkurang untuk airnya Saya menambahkan sedikit minyak Atau bisa teman-teman sesuaikan aja Untuk berapa banyaknya minyak Oke kita aduk Kalau sudah dikasih minyak Kita aduk terus Supaya enggak gosong di bawahnya Nah di tahap ini saya lupa untuk rekam Buat menambahkan sedikit gula pasir Ini saya pakai gula pasirnya kurang lebih 1 sendok teh aja Nanti tinggal disesuaikan untuk rasanya Kalau sudah berkurang airnya dan minyaknya udah naik ke permukaan Udah mateng ya Ini kita sisihkan dan kita simpan di wadah tepak seperti ini Sama kayak tadi ya bumbu dasar putih Kalau nanti pas sudah dingin Sudah enggak panas lagi Ditutup dan bisa disimpan di dalam kulkas Ini untuk persiapan bikin pesanan esok harinya Pokoknya ini saya bikin bumbu itu sore hari atau malam harinya Nah ini udah selesai semua ya teman-teman Udah saya bikin bumbu dasar merah dan juga putih Ini untuk persiapan pesanan esok hari Untuk pembuatannya sore hari Kalau sudah dingin semuanya udah kita simpan aja di dalam kulkas Dan bisa dipakai di esok harinya Jadi videonya cukup sampai disini dulu ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya